there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well halo assalamualaikum jumpa lagi dan jumpa lagi di channel cars family dengan emak el disini seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak gimana nih kabarnya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya dan selalu happy dan semoga puasa hari ini lancar-lancar aja amin amin ya robbal alamin kali ini emak el saya mau bikin bakwan sayur yang gurih renyah kering dan tidak begitu berminyak dan apa aja bahannya disini aku pakai kobis yang sudah diiris tipis-tipis ada juga daun bawang yang sudah diiris-iris juga dan juga ada wortel yang sudah diiris juga kemudian ada bawang putih 4 siung ya dihaluskan dengan garam sampai halus kemudian kita campurkan ya semua sayurannya jadi satu tumplek kekabeh ya nah ini bawang putih yang sudah dihaluskan tadi kita campurkan juga kemudian kita tambahkan tepung terigu ya disini aku pakai tepung terigu yang curah aku tambahkan juga tepung beras 3 sendok makan kemudian aku tambahkan juga baking powder ya bukan baking soda tapi baking powder kemudian aku kasih mentega ini yang bikin gorengan itu renyah ya dan tidak berminyak kemudian disini aku juga mau bumbuin ya ada garam garam micin dikira-kira aja ya dan lada bubuk kalau ada lada bulet tidak apa-apa ya ikut diulek di bawang putih tadi dan ini mael sudah cuci tangan ya ini mau aku ulet-ulet diadonin kayak gini biar semua bahan itu tercampur merata setelah semua tercampur rata kita tambahkan air ya tambahin air sitik-sitik terus diaduk-aduk jadi ini ngaduknya pakai tangan ya biar sedap nah ini diaduk terus tambahin air sedikit demi sedikit ya jangan langsung banyak nanti keenceran karena ini lagi bulan puasa jadi ya rasanya gak bisa dites rasa ya dikira-kira aja bumbunya dan ini sudah cukup ya untuk kekentalannya lanjut kita panaskan minyak ya setelah minyak panas kita goreng pastikan minyak sudah panas jangan lupa sambil dibolak-balik biar gak gosong dan kalau warnanya sudah kayak gini ya ini sudah cukup matang dan siap untuk diangkat dan ditiriskan bakwan sayur yang gurih renyah kriuk dan tidak begitu berminyak sudah matang siap untuk disajikan dan aku akhiri dulu ya videoku kali ini terima kasih dan terima kasih assalamualaikum oooong 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 Terima kasih.